Pemberontakan Taipeng Jilid 5 Robohlah kakek itu di samping mayat Kua Chokle dan lantai itu pun kini penuh dengan darah pula Semua tamu berdiri dengan metle, terbelalak dan muka pucat Memandang kepada Li Song Kim yang kini sudah berdiri dengan tegak Menyimpan pedangnya dan kembali mengeluarkan Giyok Liyong Kiam Aku adalah Li Kong Chu, pemegang Giyok Liyong Kiam yang mulai saat ini memakai julukan Tian Hitet Bu Hiak Siapakah di antara kalian yang merasa tidak setuju para tamu memandang dengan wajah pucat? Mereka merasa gentar dan mereka yang merasa kagum segera menjura dengan hormat Li Kong Chu Pantas menjadi Tian Hitet Bu Hiak kata mereka Menyatakan dengan mulut saja tidak ada gunyanya Mulai saat ini kalian harus mentaati semua perintahku dan menganggapku sebagai seorang pemimpin di antara semua ahli silat Menjadi pemimpin dunia persilatan Dan Giyok Liyong Kiam menjadi lambang kedudukan pemimpin Semua orang di dunia persilatan harus tunduk dan menghormat lambang suci ini Siapa saja di antara kalian sekaliku panggil Betapa jauh pun kalian tinggal Harus cepat datang menghadap Dan tugas apapun yang kuminta Kalian harus melaksanakan sebaiknya Akulah yang akan memimpin dunia persilatan Akan mempersatukan antara kita semua dan memperkuat dunia kita Sepasang Macu Li Song Kim mencorong penuh semangat dan kegembiraan ketika dia mengeluarkan kata-kata ini Kam Kau Su yang diam-diam tadi merasa terkejut dan tidak senang melihat betapa Kua Chiok Lai dan Tian Kahi Ii Hwasyo dibunuh Tiba-tiba bangkit berdiri menjurak ke arah Li Kong Chu sambil berkata Saya orang Shikam sudah merasa tua dan tidak ingin lagi menghadapi kesibukan di hari tua Saya harap Li Kong Chu tidak mengikutkan saya Karena saya ingin mengundurkan diri dan tinggal di dusun untuk menggarap sawah ladang saja Maafkan, saya akan pulang saja sekarang dan terima kasih atas segala kebaikan Kong Chu Dia lalu melangkah lebar pergi dari tempat itu setelah memberi hormat kepada cuan rumah Li Song Kim mengangkat Giyok Liyong Kiam tinggi-tinggi di atas kepala dan berseru kepada para tamu lainnya Aku minta Chu yang hadir menghalangi kepergian Kam Kau Su yang hendak memberontak sepuluh orang tamu itu bangkit berdiri Termasuk Sin Kiam Woli yang terpincang-pincang dan mereka mengepung Kam Kau Su dengan sikap mengancam Melihat ini, Li Song Kim girang bukan main dan maklumlah dia bahwa mereka itu benar-benar telah dapat ditundukan dan kini merupakan pembantu-pembantu yang boleh diandalkan Sementara itu, melihat betapa para tamu tadi kini mengepungnya, Kam Kau Su merasa terkejut dan juga marah kalian ini orang-orang macam apakah? Sebelum datang ke sini, kalian adalah tokoh-tokoh Keng Woli yang gagah perkasa Akan tetapi apakah sekarang kalian berubah menjadi anjing-anjing penjilat yang tidak mempunyai kebebasan dan pendirian sendiri Sepuluh orang itu nampak ragu-ragu Akan tetapi mereka tetap mengepung mereka merasa gentar sekali terhadap Li Kong Cu yang demikian lihainya Dan kini mendengar ucapan Kam Kau Su yang mengejek mereka Bagaimanapun juga mereka merasa malu dan ragu-ragu Dan mereka semua menoleh ke arah Li Kong Cu untuk menanti apa yang selanjutnya akan dikehendaki oleh orang aneh yang membuat mereka semua gentar itu Li Song Kim adalah seorang yang cerdik bukan main Dia tidak ingin mendesak lagi sepuluh orang yang baru saja takluk dan tunduk kepadanya itu Melainkan ingin membuat mereka menjadi semakin takut sehingga kelahakan taat selalu kepadanya Kalian bingirlah, sahabat-sahabatku yang baik Dan lihatlah betapa aku menjatuhkan hukuman kepada orang yang berani menantangku Kata Li Song Kim dan dengan langkah-langkah perlahan dia mengampiri Kam Kau Su Pedang Giyok Leong Kiam masih di tangan kanannya Diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya Kam Kau Su Lihatlah Giyok Leong Kiam, ini lambang kekuasaan persilatan Berlututlah dan minta ampun atas sikapmu yang tidak taat Dan baru mungkin kami dapat mengampunimu Teriak Li Song Kim dengan sikap penuhi bawah Semua orang yang berada di situ diam-diam mengharapkan Kam Kau Su Untuk mentaati perintah ini dan berlutut minta ampun Karena mereka semua yakin bahwa Li Kong Cu yang mengangkat sendiri Menjadi Tian Hi Ted Bu Hiap itu bukan sekedar menggertak belaka Akan tetapi, Kam Kau Su adalah orang yang keras hati Dia seorang tokoh Butong Pai dan biarpun dia yakin akan kelihayaan Li Kong Cu Namun dia masih memiliki harga diri yang diletakkan lebih tinggi daripada nyawa Lebih baik mati daripada menerima penghinaan di depan banyak orang Li Kong Cu Boleh jadi Engkau Li Hai dan aku tidak dapat melawanmu Engkau mengangkat diri sendiri menjadi Tian Hi Ted Bu Hiap adalah hakmu Dan aku tidak mau mencampurinya Akan tetapi kalau aku disuruh berlutut minta ampun Aku merasa keberatan Aku bukan anak buahmu Juga bukan budakmu Bukan pula muridmu Bagaimana mungkin aku berlutut minta ampun kepadamu Maaf, aku tak dapat melakukan itu dan biarkan aku pergi dari sini Dan tidak mencampuri urusanmu Berkata demikian Kam Kau Su kembali melangkahkan kakinya hendak pergi dari situ orang Shikam Semua yang menentang kami harus mati Tiba-tiba Li Kong Cu membentak dan dia pun menerjang dengan tangan kirinya Sedang tangan kanan tetap memegang Giyok Liyong Kiam di atas kepalanya Tangan kirinya itu menampar ke arah kepala dan biarpun kelihatannya perlahan saja Namun angin pukulan menyamabar terlebih dahulu sebelum tandaknya sendiri tiba Kam Kau Su maklum bahwa nyawanya terancam maut Maka dia pun mengambil keputusan untuk melawan sekuat tenaga lebih baik mati sebagai harimau Daripada hidup sebagai anjing penjilat teriaknya dan dia mengerahkan tenaga pada tangan kanannya ketika menangkis tamparan itu Kam Kau Su adalah seorang ahli tenaga gua kang, tenaga luar, yang sudah melatih lengan itu sampai berotot kuat Bukan main seolah-olah lengannya itu berotot kawat bertulang besi Juga telapak tangannya sendiri telah dilatih memukuli pasir besi panas sehingga kulit tangan itu tebal dan kuat seperti baja Tangkisannya itu dimaksudkan untuk mematahkan lengan lawan buk dua buah lengan bertemu Lengan yang besar berotot melawan lengan yang sedang saja dan berkulit halus Akan tetapi akibatnya Kam Kau Su terhuyung dan mengeluh karena lengannya terasa nyeri bukan main ternyata dengan sinkangnya Yang sudah hamat tinggi dan kuat, Li Kong Cu telah meminjam tenaga luarnya untuk menghantamnya sendiri Akan tetapi Kam Kau Su sudah nekat Biarpun maklum betapa lihainya lawan itu, dia mengeluarkan suara gerengan dan menubruk lagi Kini menggunakan ilmu silat Bu Tong Pai, yaitu ilmu silat tangan kosong Jililong Jiocu Sepasang naga berebut mustika, kedua lengannya bagaikan dua ekor naga yang bergerak cepat menyerang dari kanan kiri, atas bawah Dengan sasaran pelipis kiri dan lambung kanan lawan Gerakan yang disertai tenaga sekuatnya ini membuat tulang-tulangnya mengeluarkan bunyi berkerotokan Melihat jurus yang dikeluarkan Kam Kau Su, diam-diam Li Song Kim terkejut dan maklumlah dia bahwa tadi dia telah ditipu oleh guru silat ini ketika dia minta guru silat itu mendemonstrasikan ilmu silatnya Tadi guru silat ini tidak bersungguh-sungguh mengeluarkan kepandainya dan baru sekaranglah, ketika menyerangnya, Kam Kau Su mengeluarkan jurus sampuhnya akan tetapu Mendiang Hai Tok telah mencuri kitab ilmu silat Bu Tong Pai dan dia sudah mengenal dasar-dasarnya Kini melihat serangan itu, dia berseru dengan ada suara mengejek Kham, inikah Jiliong Jiyo Ju dari Bu Tong Pai dengan mudah dia mengelah ke belakang sambil menangkis ke kanan kiri karena dia sudah tahu persis kemana arah sasaran pukulan kedua tangan lawan Kam Kau Su terkejut Kiranya pemuda aneh ini mengenal pula jurus sampuh Bu Tong Pai, bahkan tahu Kau menghindarkannya Kalau saja Song Kim tidak marah melihat ada orang berani menentangnya sebagai Tian Hi Tiet Bu Hiap, tentu dia akan suka sekali memancing agar guru silat itu mengeluarkan jurus-jurus terampuh dari Bu Tong Pai untuk dipelajari Namun, dia sudah terlampau marah dan kini dia membentak keras jurus itu tidak ada gunanya di tanganmu Nah, kau lihat, inilah jurus Jiliong Jiyo Ju itu tiba-tiba Song Kim membalas serangan lawan dengan jurus yang sama tadi Akan tetapi jurus Jiliong Jiyo Ju yang dipergunakan oleh Song Kim untuk menyerang, kecepatan dan tenaga yang mendorongnya sama sekali tidak dapat disamakan dengan serangan Kam Kau Su tadi Kam Kau Su juga melihat serangan ini dan tentu saja dia mengenal jurus itu Akan tetapi betapa kagetnya karena dia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengelap lagi Tahu-tahu kedua tangan lawan telah menyambar ke arah pelipis dan lambungnya Tidak ada waktu lagi baginya untuk mengelap dan terpaksa dia menangkis dengan kedua lengannya, menyambut serangan ke arah pelipis dan lambungnya Des tubuh Kam Kau Su terpental dan berkelojotan setelah terbanting jatuh, dari pelipisnya mengalir darah Kiranya tangkisannya tadi tidak mampu menahan serangan lawan Biarpun sudah ditangkis, ternyata sambaran jari tangan Song Kim ke arah pelipisnya masih meluncur dan memukul tangkisan tadi ke samping Maka pelipis kepalanya terkena jari tangan yang ampuh itu Tentu saja semua orang menjadi semakin gentar menghadapi kelihayan seperti itu Li Song Kim mengebut-ngebutkan ujung pakaian dan membersihkan kedua telapak tangannya Dengan sikap tenang dia lalu mengeluarkan lagi Giyok Liyong Tiam mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala Semua orang harus menghormati Giyok Liyong Tiam ini sebagai lambang kebesaran seorang Tian Hitet Bu Hiap Berlututlah kalian semua orang tidak ada yang membantah lagi dan mereka pun menjatuhkan diri berlutut kepada Song Kim Be Pemuda ini tersenyum penuh kemenangan mulai saat ini Kalian menjadi pendukung dan pembantuku Jangan khawatir, semua biaya akan kupikul Kalian harus menyebar luaskan bahwa kini muncul Tian Hitet Bu Hiap yang akan menjadi Beng Cu Pemimpin di antara semua ahli silat Maaf, Li Kong Cu, Seng Jin Sintu si malaikat copet itu berkata Bagaimana bagi kami mudah saja mengangkat Kong Cu sebagai Beng Cu karena kami sudah yakin akan kemampuan Kong Cu Dan kami juga dapat menyebar luaskan ini di antara golongan kami yang memang membutuhkan pimpinan yang pandai Agar kami tidak mengalami penekanan dari pihak pemerintah dan para pendekar Akan tetapi bagaimana terhadap para pendekar? Buktinya, yang tadi hadir di sini saja melakukan perlawanan sehingga terpaksa Kong Cu membunuh mereka Apakah para pendekar akan Mau mengakui Kong Cu sebagai Beng Cu? Hal ini kami merasa sangsi Mendengar ucapan ini Tia Ti Kim Wan, Sintia Moli dan beberapa orang yang hadir di situ mengangguk membenarkan Li Song Kin mengepal tinju aku harus menjadi Tian Hi Tet Bu Hiap yang diakui oleh semua tokoh dunia persilatan Baik yang dinamakan para pendekar atau para tokoh Kang O Kalau ada yang tidak mau mengakui dan berani menentangku, akan ku wancurkan Akanku undang mereka semua dan siapa berani menentang akan ku robohkan Akanku perlihatkan kepada mereka semua bahwa akulah yang paling liai Maaf, Kong Cu, kini Tia Ti Kim Wan berkata para ahli silat yang berdiri bebas Mungkin akan suka mengakui Kong Cu kalau sudah melihat kesaktian Kong Cu Akan tetapi bagaimana dengan partai-partai persilatan yang besar seperti Siaw Lim Pai dan Kulun Pai? Mereka mempunyai ketua-ketua sendiri, mana mungkin mengakui Kong Cu sebagai Beng Cu mereka Mereka harus mengakui dan aku akan kalahkan ketua-ketua mereka Memang mereka itu sombong dan besar kepala, mereka yang menamakan diri para pendekar itu Kalau mereka tidak mau mengakui aku, aku akan memimpin kaum Kang O Menggantikan kedudukan empat racun dunia Sekarang, bantulah aku mengirim jenazah Pian Kahi Iho Sio ke kuil Siaw Lim Pai bersama jenazah Wan Ho Sintu murid Kun Lun Pai ini Untuk apa, Kong Cu tanya mereka terkejut dan heran Seng Kim tertawa dan menceritakan siasatnya Biarpun di dalam hati mereka merasa jerih Namun orang-orang yang sudah tunduk dan takluk itu tidak berani membantah Dan mereka hanya dapat mengangguk dan siap melaksanakan siasat yang direncanakan Li Song Kim Pian Pek Ho Sio, ketua Siaw Lim Pai yang bertubuh pendek kecil itu Berkali-kali menyebut nama Seng Buddha untuk memadamkan api kemarahan yang bergolak di dalam batinnya Akan tetapi para Ho Sio pembantunya sudah tidak mampu menahan kemarahan mereka Wajah mereka menjadi merah Metsu mengeluarkan sinar berkilat dan mereka mengepal tinju Siapa orangnya yang tidak akan marah ketika muncul lima orang kengu itu Yang datang membawa jenazah Tian Kahi Iho Sio Wakil ketua Siaw Lim Pai itu sambil memberitahu bahwa yang membunuhnya adalah para Tosukun Lun Pai Menurut keterangan lima orang itu yang bukan lain adalah para pembantu baru dari Li Song Kim Tian Kahi Iho Sio terlibat dalam perkelahian dengan Wong Hosen Chu Kwa Chiok Le Jaguan murid Kun Lun Pai itu yang marah-marah kepada wakil ketua Siaw Lim Pai itu Karena kematian dua orang tokoh Kun Lun Pai yang kabarnya dibunuh orang Siaw Lim Pai Dalam perkelahian itu, Kwa Chiok Le tewas di tangan Tian Kahi Iho Sio Kemudian muncul beberapa orang Tosukun Lun Pai yang mengeroyok Hwasio itu sehingga Tian Kahi Iho Sio tewas Demikianlah cerita anak buah Li Song Kim kepada ketua Siaw Lim Pai dan para pembantunya Tentu saja para pimpinan Siaw Lim Pai marah sekali Kun Lun Pai telah bersikap keterlaluan, pikir mereka Biarpun ada dua orang tokoh Kun Lun Pai yang terbunuh oleh orang yang mengaku murid Siaw Lim Pai Namun belum ada bukti bahwa benar pembunuhnya orang Siaw Lim Pai Kenapa sekarang mereka membunuh wakil ketua Siaw Lim Pai Kita harus membereskan hal ini dengan pimpinan Kun Lun Pai mereka menuntut ketua mereka Karena desakan para pembantunya, akhirnya Tian Tek Hwasio yang usianya sudah 70 tahun itu berangkat Diiringkan para pembantunya dalam jumlah belasan orang menuju ke sebuah kudil Kun Lun Pai Yang jaraknya hanya kurang lebih 40 li dari biara itu Mereka hendak menuntut kepada para pimpinan kudil itu agar disampaikan protes mereka kepada ketua Kun Lun Pai Atas peristiwa kematian Tian Kahi Iho Sio Akan tetapi, baru belasan li mereka berjalan Serombongan tosu Kun Lun Pai yang terdiri dari belasan orang pula Dipimpin oleh Tiong Tek Seng Jin, ketua cabang Kun Lun Pai itu Dan para tosu itu pun nampak marah sekali Begitu kedua rombongan bertemu Keduanya saling pandang dengan melotot penuh kemarahan dan siap untuk saling hantam tanpa banyak cakap lagi Akan tetapi, Tian Tek Hwesu yang lebih dapat menahan kemarahannya, maju dan menjura kepada Tiong Tek Seng Jin dan para pembantunya Omi Tohut, Pin Cheng dan saudara-saudara sedang hendak mengunjungi Toyu Sobat, sekalian, kebetulan berjumpa disini Sian Chai, agaknya memang kita kedua pihak memiliki niat yang serupa Jawab Tiong Tek Seng Jin Pinto dan saudara-saudara juga ingin berkunjung ke Siao Lim Pai Kebetulan bertemu di dalam hutan ini Cui, kalian, adalah Hwesio Hwesio, orang-orang beragama yang menjunjung kesucian Akan tetapi apa yang kalian lakukan sungguh terlalu sekali Ketika adik-adik kami Tiong Gito Jin dan Tiong Sin To Jin dibunuh oleh murid Siao Lim Pai Kami masih bersikap sabar dan menyerahkan kepada Siao Lim Pai untuk mencari dan menghukum pembunuh itu Akan tetapi, pembunuh itu belum juga dihukum Kini bahkan wakil ketua Siao Lim Pai, Tiong Kahi Hwesio Membunuh pula seorang tokoh kami yaitu Kuo Chiokle yang berjuluk Wong Ho Sin To Golok Sakti Wong Ho Apakah Siao Lim Pai sudah tidak memandang lagi kepada kami Tiong Tek Hwesio membantah Omi Tohut? Kemarahan Toyu tidak adil sekali Katawilah bahwa adik kami Tiong Kahi Hwesio sedang mencari dan berusaha untuk menemukan orang Sili yang mengaku murid kami itu Akan tetapi di jalan bertemu dengan Wong Ho Sin To yang menyerangnya Terjadi perkelahian dan Wong Ho Sin To tewas Hal itu biasa saja dalam perkelahian, apalagi kalau murid Kun Lun Pai itu yang mendahulunya Dan kemudian adik Pin Cheng itu dikeroyok dan dibunuh oleh para Tosu Kun Lun Pai Tidak mungkin kata para Tosu itu dengan marah sungguh itu fitnah dan bohong besar Bahkan fakta yang diputar balikan kata Tiong Tek Seng Jin sambil menggoyang tongkat panjangnya yang berwarna putih Beberapa orang datang membawa jenazah Wong Ho Sin To kepada Pinto dan menceritakan betapa dia dibunuh oleh Tiong Kahi Hwesio Di mana dia Tiong Kahi Hwesio? Seorang wakil ketua membunuh murid kami, sungguh tak tahu diri Pintolah lawannya, bukan seorang murid seperti Wong Ho Sin To Ami Tohut Tentu Toyu yang mendapatkan keterangan keliru Tiong Kahi Hwesio telah menjadi mayat ketika orang-orang mengantarkannya kepada kami Dan menurut keterangan, dia tewas dikeroyok para Tosu Kun Lun Pai Tiong Tek Seng Jin menjadi marah Ai Hwesio Syao Lim Pai Dengarlah baik-baik Kami telah kehilangan tiga orang yang kesemuanya terbunuh oleh orang-orang Syao Lim Pai Dan kini kalian bahkan menuduh yang bukan-bukan kepada kami Kami bukanlah pembunuh-pembunuh seperti orang-orang Syao Lim Pai Akan tetapi kami pun bukan pengecut-pengecut yang tidak berani menghadapi kalian Kita tua sama tua, majulah dan rasakan kelihayan tongkatku Berkata demikian, Tiong Tek Seng Jin melangkah maju Dan tongkatnya sudah siap untuk menyerang Tosu Jahat Seorang pembantu dari Ketua Syao Lim Pai itu memaki dan menyerang dengan kepalan tangannya Akan tetapi terjangannya itu disambut oleh seorang Tosu lain Melihat begini, tanpa diperintah lagi Tiong Tek Hwo Sio dan Tiong Tek Seng Jin sudah saling terjang pula Tiong Tek Seng Jin menggunakan sebatang tongkat putih yang panjang Diputar cepat dan Tiong Tek Hwo Sio, Ketua Cabang Syao Lim Pai itu Menggunakan seuntai tasbeh panjang di tangan kanan Dibantu ujung lengan kedua bajunya yang lebar dan panjang Belasan orang Tosu dan Hwo Sio kedua pihak juga sudah saling serang Tanpa diperintah lagi dan terjadilah pertempuran antar belasan orang itu di tengah hutan Tak jauh dari tempat pertempuran itu Li Song Kin melakukan pengintaian dan ia tersenyum lebar Penuh kepuasan melihat betapa siasatnya telah berjalan dengan baik dan lancar Kini dia mencurahkan perhatiannya kepada pertempuran itu Terutama sekali perkelahian antara Tiong Tek Seng Jin dan Tiong Tek Hwo Sio Ketua dari kedua cabang perkumpulan besar itu Yang tentu saja memiliki ilmu kepandayan tertinggi di antara mereka Dia memperhatikan dan mencatat dalam ingatannya gerakan yang mereka lakukan Untuk menambah perbendaharaan ilmu Silatnya Akan tetapi, belum sampai ada yang reboh dalam pertempuran itu Tiba-tiba terdengar suara yang amat nyaring Suara yang mengandung tenaga hikang yang kuat sekali dan menggetarkan jantung Cui harap mundur dan menghentikan pertempuran ini Semua orang tidak dapat melawan pengaruh seruan ini Masing-masing menahan serangan lalu berloncatan mundur Menghentikan perkelahian dan semua orang memandang ke arah datangnya suara Di bawah pohon, tak jauh dari situ Mereka melihat seorang laki-laki yang gagah perkasa Berusia kurang lebih 38 tahun Berpakaian sederhana seperti seorang petani Namun wajahnya tampan gagah dan tubuhnya sedang namun tegap Wajahnya yang tampan itu membayangkan kelembutan Namun penuh wibawa Melihat laki-laki ini Para hwasyo siau limpai menjadi girang dan tiantek hwasyo berseru Tan Tai Hiap laki-laki itu adalah Tan Cikong Seorang murid dan tokoh siau limpai yang amat terkenal Menurut tingkat, sebetulnya dia masih terhitung murid keponakan dari tiantek hwasyo Akan tetapi karena Cikong pernah digembleng sendiri oleh mendiang siau bin hud Yaitu tokoh sakti dari siau limpai dan kakek ini masih terhitung Paman guru ketua siau limpai itu Maka hubungan kekeluargaan antara mereka menjadi kacau Karena tidak enak kalau memanggil pendekar ini sebagai murid keponakan Padahal tingkat kepandayan Cikong jauh lebih tinggi Maka tiantek hwasyo menyebutnya Tan Tai Hiap, pendekar besar Tan Juga para tosu kun lunpai mengenal siapa adanya tokoh ini Mereka semua maklum bahwa Tan Cikong adalah seorang tokoh besar siau limpai Akan tetapi juga seorang pendekar budiman yang gagah perkasa Maka mereka mengharapkan keadilan dari pendekar besar ini Yang dalam kegagahan dan keadilannya pasti tidak akan bertindak berat Sebelah Cui semua adalah dari satu golongan Mengapa kini bertempur sendiri? Kalau ada persoalan, mari kita bicarakan dengan kepala dingin Tidak ada masalah yang timbul di antara dua kelompok bersahabat yang tak dapat diselesaikan dengan musyawarah Tiantek hwasyo dikeroyok dan dibunuh oleh para tosu kun lunpai, kata Tiantek hwasyo Cikong mengangkat kedua tangan harap susyok bersabar dan biarlah pihak kun lunpai yang lebih dulu memberi keterangan Agar jangan disangka bahwa saya berpihak kepada siau limpai Nah, toa tiang yang terhormat Apakah sebabnya terjadi pertentangan yang tidak semestinya antara siau limpai dan kun lunpai ini Tiantek hwasyo tidak berkata-kata lagi dan melihat kebenaran ucapan pendekar itu Kini Tiong Tek Seng Jin yang melangkah maju menghadapi Cikong Tan Tai Hiap Kami dari kun lunpai bukanlah orang-orang yang suka mencari permusuhan Apalagi terhadap siau limpai yang kami anggap sebagai saudara segolongan Akan tetapi kesabaran ada batasnya baru-baru ini Dua orang anggota kami, Tiong Gito Jin dan Tiong Sin To Jin Dibunuh oleh orang Shili yang mengaku sebagai murid siau limpai Hal ini masih kami terima dengan kesabaran Dan kami mendatangi para pimpinan siau limpai agar mereka menghukum murid itu Akan tetapi, belum juga ada kabarnya tentang siau limpai Shili itu Terjadi lagi pembunuhan atas diri seorang murid kami Yaitu Wong Ho Sin Chukwa Chiuok Le Dibunuh oleh wakil ketua siau limpai sendiri Yaitu Tian Kahi Hwasyo Bagaimana kami harus bersabar lagi? Kami bermaksud mendatangi siau limpai untuk menuntut keadilan Akan tetapi di sini kami bertemu dengan rombongan pimpinan siau limpai Dan mereka bahkan menjatuhkan fitnah kepada kami Mengatakan bahwa kami mengeroyok dan membunuh Tian Kahi Hwasyo Apakah ini tidak mendatangkan penasaran besar Cikong mengerutkan alisnya Loh Chiam Pual? Siapakah yang menyaksikan bahwa Wong Ho Sin Chukw terbunuh oleh suyok Tian Kahi Hwasyo Yang menyaksikan adalah orang-orang yang datang membawa mayatnya kepada kami di kudil kami Siapakah mereka Pinto tidak mengenal mereka? Akan tetapi mereka adalah orang-orang Kang O Mungkin kenalan Wong Ho Sin Chukw yang menyerahkan mayat Mengatakan bahwa Tian Kahi Hwasyo yang membunuhnya lalu mereka pergi lagi Karena penasaran dan marah Loh Chiam Pual dan para Toti yang lalu pergi mendatangi kuil Syaulim Benar, kami bermaksud untuk minta keadilan Akan tetapi di sini kami bertemu dengan para Hwasyo Syaulim Yang mengatakan kami telah membunuh Tian Kahi Hwasyo Sehingga terjadi pertempuran Kini Tan Cikong menghadapi Tian Tek Hwasyo Susyok Benarkah bahwa susyok Tian Kahi Hwasyo terbunuh? Benar, ada beberapa orang mengantar jenazahnya ke kuil kami Dan mereka mengatakan bahwa Sute Tian Kahi Hwasyo dikeroyok dan dibunuh oleh para Tosu Kunlun Pai Kami lalu pergi hendak mendatangi kuil Kunlun Pai Akan tetapi bertemu di sini Dan mereka menuduh Tian Kahi Hwasyo membunuh seorang murid Kunlun Pai Padahal menurut penuturan mereka yang membawa jenazahnya Sute Tian Kahi Hwasyo yang lebih dulu diserang oleh Wong Hwasyo Mereka berkelahi dan Wong Hwasyo tewas Akan tetapi Sute lalu dikeroyok dan tewas pula Cikong mengangguk-angguk dan mengerutkan alisnya harap Cui bersabar dan dapat merenungkan baik-baik Ternyata kedua peristiwa pembunuhan itu Baik atas diri Wong Hwasyo maupun atas diri Sute Tian Kahi Hwasyo Terjadi di luar pengetahuan kedua pihak Kedua pihak hanya mendengar laporan dari orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya Ada hal-hal aneh di sini Ketahuilah bahwa belum lama ini Sute Tian Kahi Hwasyo datang kepada saya Dan minta kepada saya untuk melakukan penyelidikan terhadap orang Shili yang telah membunuh dua orang Tosu Kunlun Pai dan mengaku murid Xiao Lim Pai Ketika dia datang yang menerima hanya istri saya karena saya sedang berada di selatan Ketika beberapa hari kemudian saya pulang dan mendengar akan peristiwa itu dari istri saya Saya lalu langsung pergi lagi hendak mencari keterangan yang lebih jelas di Xiao Lim Pai Tentu telah terjadi hal-hal yang aneh dibalik semua ini Pertama, kedua orang Tosu Kunlun Pai terbunuh oleh seorang Shili yang mengaku sebagai murid Xiao Lim Pai Padahal tidak ada murid Shili di Xiao Lim Pai yang kiranya memiliki ilmu kepandayan demikian tingginya Sehingga mampu membunuh kedua orang tokoh Kunlun Pai itu Dan kemudian disusul kematian Susuok Tian Khi Iho Shio dan Wan Ho Shin Tu Tidak ada di antara kedua perkumpulan yang melihat sendiri pembunuhan itu Hanya mendengar dari penuturan orang luar yang bernada mengadu domba antara Xiao Lim Pai dan Kunlun Pai Aku yakin bahwa agaknya ada hubungannya antara pembunuhan terhadap dua orang Kunlun Pai yang pertama dengan pembunuhan terakhir ini Dan pembunuhnya hendak mengadu domba antara kedua golongan Akan tetapi, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa dugaanmu itu benar? Tantai Hiap Tiong Tek Seng Jin membantah memang belum ada buktinya dan sayalah yang akan melakukan penyelidikan baru-baru ini Susuok Tian Khi Iho Shio telah datang mencari saya dan meninggalkan pesan agar saya melakukan penyelidikan tentang diri orang Shili yang mengaku murid Xiao Lim Pai dan telah membunuh dua orang tokoh Kunlun Pai Kini tugas saya bertambah, yaitu menyelidiki peristiwa pembunuhan diri Susuok Tian Khi Iho Shio dan juga Wang Ho Shinto Saya mempunyai dugaan bahwa pembunuhnya tentulah juga orang yang mengaku murid Xiao Lim Pai itu Jelas dia bermaksud mengadu domba Saya harap Cui percaya kepada saya dan untuk sementara bersabar menanti hasil penyelidikan saya dan jangan sampai timbul-timbul salah paham di antara kedua golongan Para Tosu dan Ho Shio saling pandang lalu menganggu-ganggu keadaan negara sedang kacau seperti ini, sungguh amat merugikan rakyat kalau Sampai di antara golongan kita sendiri terjadi permusuhan, demikian Cikong mengakhiri bujukannya yang diterima oleh kedua belah pihak dengan penuh pengertian Mereka pun lalu saling berpisah, kembali ke kudil masing-masing, sedangkan Cikong melanjutkan perjalanannya untuk melakukan penyelidikan Seperti telah diceritakan di bagian depan, mula-mula Cikong tertarik akan perjuangan yang dipimpin oleh Ong Siu Chuan dan bersama banyak orang gagah Dia pun membantu perjuangan Ong Siu Chuan pemimpin pasukan Taipeng itu, sehingga pasukan Taipeng berhasil menguasai beberapa daerah di selatan Akan tetapi, setelah melihat sepak terjang Ong Siu Chuan dan pasukannya yang tidak berdisiplin, melihat betapa pasukan itu melakukan perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan seperti penjahat, Cikong dan banyak pendekar meninggalkan pasukan itu Ong Siu Chuan yang sudah memperoleh kemenangan itu tidak peduli dan melanjutkan penyerbuan pasukannya ke Peking Namun, akhirnya penyerbuan itu dipukul mundur dan dia lalu menjadi Raja Besar di Nanking Itulah sebabnya Cikong pulang menyusul istrinya yang telah pergi ke puncak naga putih di pegunungan Wu Yei San dan begitu tiba di sana Dia mendengar dari istrinya akan kunjungan Tian Kahi Iho Shuo Wakil Ketua Siaw Lim Pai yang minta bantuannya untuk membersihkan nama Siaw Lim Pai Biarpun kini bala tentara Taipeng yang dipimpin Ong Siu Chuan telah menduduki daerah selatan Namun keluarga Kaisar di istana agaknya sama sekali tidak merasa prihatin Kaisar Sian Feng masih saja mengejar kesenangan melalui wanita-wanita cantik sehingga dia sendiri tidak tahu betapa di istananya sendiri pun terjadilah halal yang amat memalukan dan mendatangkan air bagi keluarga Kaisar Yahonalah si Anggrek Mungil, gadis cerdik dan cantik manis yang kini naik derajatnya dari selir baru menjadi permaisuri kedua Karena setahun setelah berhasil digauli Kaisar lalu mengandung dan melahirkan seorang putera, makin lama semakin merasa tersiksa Biarpun ia telah diangkat menjadi permaisuri kedua sebagai ibu pangeran mahkota, dan ia hidup penuh dengan kemewahan dan kehormatan Namun wanita muda yang berdarah panas ini merasa kesepian Makin jarang Kaisar bermalam di dalam kamarnya, dan kalau sekali waktu Kaisar berkunjung dan menggaulinya, ia tidak pernah dapat merasa puas Biarpun Kaisar Sian Feng masih muda belum 30 tahun usianya, namun tubuhnya menjadi lemah sekali Hal ini adalah akibat dari pengumbaran nafsu secara berlebihan, melebih batas kemampuan dan kekuatannya sendiri dan selalu mengandalkan obat kuat dan obat perangsang yang diminumnya Di dalam tubuh telah terdapat batas-batas, ukuran dan timbangan yang sempurna, yang mengatur pembagian kekuatan dalam tubuh Kalau orang memaksa diri dengan bantuan obat perangsang, maka dia merugikan diri sendiri, bahkan membahayakan kesehatan dan kesempurnaan diri sendiri Pertama ada akan menjadi kecanduan dan ketergantungannya kepada obat kuat dan obat perangsang merupakan racun bagi dirinya Tanpa bantuan obat, dia akan kehilangan segala kekuatan dan kemampuannya Kedua, pemaksaan dengan obat perangsang ini akan menyedot dengan paksa kekuatan yang sebetulnya harus menjadi cadangan Disedot habis dan tentu saja hal ini amat merusak kesehatan dan melemahkan tubuh Hidupnya akan tergantung kepada obat dan sekali obat itu ditinggalkan, dia akan menjadi mayat hidup yang tidak ada gunanya lagi Dan betapapun baiknya obat, apalagi obat perangsang, kalau terlalu banyak dipakai tentu akan menimbulkan akibat-akibat sampingan yang buruk Segala hal yang berlebihan dan tidak wajar tentu berakibat buruk Gairah berkobar di dalam dirinya yang tak pernah dapat disalurkan makin bertumpuk dan membuat Yahonala menjadi pemarah dan pemurung Sepasang alisnya yang kecil panjang hitam melengkung seperti dilukis itu hampir selalu berkerut Sepasang matanya menjadi suam padahal biasanya bening dan amat tajam seperti mat ceburung hong Senyumnya yang biasanya selalu menghias mulutnya yang mungil itu pun menghilang Wajahnya muram dan lesu, seperti setangkai bunga kurang siraman air dan menjadi kekeringan Lilian Ying adalah seorang di antara para taikam, orang kebiri, yang bertugas di dalam istana Dia baru berusia 23 tahun, bertubuh tegap gagah Namun wajahnya buruk, penuh bekas cacar, menjadi bopeng dan kehitaman Namun, Lilian Ying ini memiliki keahlian Dia pandai sekali menata rambut, membuat sanggul dan meriasnya Selain itu, dia pun ahli dalam hal ilmu pijat sehingga dia merupakan seorang hamba yang disuka oleh Yahonala karena keahliannya itu Dan biarpun wujud tubuh Lilian Ying seorang pria, namun sebagai seorang taikam Tentu saja Yahonala tidak malu-malu lagi terhadap pria yang sudah kehilangan kejantanannya ini Yang sudah menjadi manusia kepalang tanggung, pria bukan wanita pun bukan Lilian Ying yang cerdik dan berwatak penjilat itu tentu saja maklum akan keadaan Yahonala yang selalu termenung dan muram Karena kaisar jarang datang berkunjung, pemaisuri kedua ini tidak berminat lagi untuk berdandan Padahal dahulu ketika masih menjadi kekasih kaisar, setiap hari Lilian Ying yang menata rambutnya, bahkan membantunya mandi, memijatinya dan memberi nasihat-nasihat untuk menjaga kecantikan wajah dan tubuhnya Dia merasa kasihan, juga merasa rugi karena kalau dapat berjasa terhadap pemaisuri kedua yang rayau ini, banyak hadiah yang diterimanya Kalau pemaisuri kedua ini selalu berduka, dia pun mengalami musim kering Pada suatu senja, ketika dia melihat permaisuri muda itu duduk termenung dengan rambut kusut, tidak mau pergi mandi padahal tempat mandi yang mewah telah penuh dengan air bunga Lilian Ying dengan hati-hati menghampirinya seri ratu, silakan mandi Hamba telah mempersiapkan air hangat bercampur air mawar yang harum, katanya dengan suara lembut dan penuh hormat Dengan malas-malasan Yahonalah menoleh dan alisnya berkerut untuk apa aku mandi dan bersolek diri Aku tidak ingin mandi, Lilian Ying Pergilah dan tinggalkan aku sendiri, biarkan aku duduk seorang diri Beberapa orang dayang yang berada di situ juga ikut membujuk, namun puteri jelita itu bahkan sama sekali tidak menanggapi atau menjawab bujukan mereka sehingga mereka ketakutan dan tidak lagi berani bicara Lilian Ying yang disuruh pergi itu tidak beranjak dari tempat dia berlutut Kemudian dengan suara halus ia berkata, kenapa paduka membiarkan diri tenggelam di dalam duka dan nelangsa Bukankah semestinya paduka hidup bersuka cita karena paduka telah dikaruniai seorang putra yang menjadi pangeran mahkota? Harap paduka ingat bahwa berduka menyesali nasib yang baik mengundang kemurkaan Tuhan Lilian Ying, bagaimana aku dapat bergembira? Apa artinya semua kurnia ini? Aku tidak pernah dapat berdekatan dengan puteraku yang sejak lahir dibawa untuk dirawat oleh ahli-ahli perawat bayi dan pendidik-pendidik yang cerdik pandai Dan aku hidup kesepian Sri Baginda telah melupakan aku, dan Yahonala tak dapat menahan lagi tangisnya Taikam ini membiarkan junjungannya menangis setelah tangis itu meredah dan semua penyesalan telah keluar melalui air Atta Barulah dia berkata dengan halus, Sri Ratu, hamba mohon paduka dapat menenangkan diri Harap paduka ingat akan kata-kata orang bijaksana bahwa kalau dalam rumah penuh makanan lezat dan udaranya sejuk menyegarkan Suami takkan pernah kelaparan dan malas meninggalkan rumah Demikian pula keadaan di sini Kalau paduka selalu berduka dan tidak mau merias diri, bagaimana kalau sewaktu-waktu Sri Baginda datang berkunjung? Apakah beliau akan merasa betah di sini, melihat paduka tidak berias dan bermuram durja? Marilah, Sri Ratu yang mulia Marilah, hamba sekalian membantu paduka mandi Kemudian hamba akan memijiti tubuh paduka dan mengusir semua kelelahan lahir batin Setelah itu, hamba akan membuat sanggul yang indah pada rambut paduka Mendengar ini, para daya yang ikut pula membujuk dan akhirnya Yahonala mengangguk setuju Ia membiarkan Lilian Ying memondong tubuhnya di bawah ke kamar mandi Dan ratu ini pun dilayani Lilian Ying dan para daya yang mandi di air hangat yang harum menyegarkan itu Setelah mandi air hangat harum dan tubuhnya digosok minyak wangi Ratu itu lalu minta dipijat oleh Lilian Ying yang memberi isyarat kepada para daya yang untuk mengundurkan diri Para daya yang tidak berani lagi mengganggu Biasanya, kalau dipijat oleh taikam itu, Seng Ratu lalu teridur Lilian Ying mulai memijati tubuh yang indah itu Akan tetapi sekali ini, caranya memijati tubuh itu lain daripada biasanya Kalau biasanya, jari-jari tangannya yang ahli itu hanya melemaskan otot-otot yang kaku Memuka hambatan-hambatan pada jalan darah sehingga darah berjalan lancar kembali Mengusir lelah dan ketegangan dengan mengendurkan urat-urat Akan tetapi sekali ini lain Dia bukan hanya ingin mengusir lelah, melainkan ingin memberi kenikmatan kepada tubuh itu Jari-jari tangannya membelai-belai penuh kemesraan Didorong oleh hatinya yang memang penuh dengan gairah yang tak terlaksana Dia seolah-olah menggauli dan bermain cinta dengan wanita cantik itu melalui jari-jari tangannya Dan Yahonala mula-mula terkejut Akan tetapi karena ia merasakan kenikmatan yang luar biasa Ia diam saja, bahkan pura-pura tertidur Membiarkan Lilian Ying memainkan jari-jari tangannya yang luar biasa pandainya itu Dan berhasilah Lilian Ying mengusir kekecewaan Yahonala Bahkan memberi kepuasan dan kenikmatan kepada wanita muda itu Sampai Yahonala tertidur pulas dengan senyum menghias bibirnya Keberhasilan Lilian Ying ini membuat dia semenjak saat itu menjadi kekasih Yahonala Dia menjadi hamba yang dikasihi dan kini tugas Taikam itu setiap malam adalah menghibur Yahonala dengan jari-jari tangannya Dan dia pun menerima banyak hadiah dari permaisuri muda yang kini mulai lagi bersolek dan berwajah gembira penuh semangat hidup Dan selain menjadi kekasihnya, juga Taikam yang buruk rupa namun memiliki kedua tangan yang amat pandai dan lidah yang pandai pula merayu menjilat Menjadi orang yang paling dipercaya oleh Yahonala, menjadi tangan kanannya Demikianlah, keadaan pemerintah kerajaan Cheng mengalami kerusakan luar dalam Perkembangan kekuasaan Taipeng di selatan seolah-olah tidak diperdulikan oleh Kaisar yang lebih mementingkan kesenangan pribadi Para pendatang kulit putih merasa gembira sekali melihat perkembangan pasukan Taipeng yang menduduki wilayah selatan itu Inilah keadaan yang paling menguntungkan bagi mereka Biarkan orang-orang pribumi itu saling hantam, itulah penderian mereka Dengan saling hantam, maka mereka akan menjadi lemah dan kalau mereka lemah, maka orang kulit putih yang dapat menarik keuntungan sebesarnya Bermunculanlah di antara orang-orang kulit putih itu petualang-petualang yang memancing di air keruh, mempergunakan kesempatan dalam kesempitan Mereka kini tidak hanya menyelundupkan candu, melainan juga menyelundupkan senjata Senjata api yang amat dibutuhkan kedua belah pihak, baik pemerintah mamcu untuk membasmi pemberontak maupun pihak pemberontak itu sendiri Dan tentu saja senjata-senjata itu dijual dengan mahal sekali, beberapa kali lipat harga belinya dari pabrik senjata di barat Orang-orang kulit putih menyebar metu-metu yang pandai, yang tugasnya untuk mengobarkan perang saudara, untuk memperbesar pertentangan di samping meneliti keadaan Maka terjadilah perang sembunyi antara metu-metu ketiga pihak, yaitu para metu-meta orang kulit putih yang tidak selalu terdiri dari orang kulit putih Melainkan banyak pula metu-metu bangsa pribumi yang telah dapat dibeli oleh orang kulit putih Kemudian metu-meta pemberontak Taipeng dan metu-meta pemerintah mamcu sendiri Biarpun kini pasukan Taipeng tetap bertahan di Nanking dan daerahnya di selatan dan tidak pernah dapat menyerbu sampai lewat tapal batas Namun pertempuran masih terus-menerus terjadi antara pasukan pemerintah maupun pasukan pemberontak Yang celaka adalah dusun-dusun yang dilanda perang Setiap dusun yang dimasuki pasukan, baik pasukan pemerintah maupun pasukan pemberontak Tentu terjadi korban perampokan, pembakaran, pembunuhan dan perkosaan Pasukan pemerintah mengamuk di dusun-dusun dengan dalih melakukan pembersihan dan menuduh penghuni dusun sebagai anggauta pemberontak Adapun pasukan pemberontak mengacau dusun-dusun itu karena memang hendak melampiaskan kebuasan mereka Pada suatu senja, sekelompok pengungsi lari meninggalkan perkampungan mereka karena tempat itu dilanda perang Antara sekelompok pasukan pemberontak tai pengelawan pasukan pemerintah yang meronda Para penghuni dusun itu menjadi panik dan mereka pun berhamburan melarikan diri mengungsi Tidak sempat lagi membawa barang-barang berharga karena kalau keadaan sudah seperti itu Yang teringat hanyalah menyelamatkan nyawa Di antara kurang lebih 30 orang itu terdapat seorang wanita yang amat menarik perhatan Pakainya biasa seperti pakaian para wanita petani lainnya, sederhana sekali Akan tetapi yang membuat ia nampak aneh dan menonjol adalah warna rambut dan matanya Rambutnya kuning keemasan dan matanya berwarna biru Kulit tubuhnya, walaupun banyak terbakar sinar matahari seperti wanita petani lainnya yang berada dalam rombongan pengungsi itu masih nampak putih sekali Jelaslah bahwa ia seorang wanita kulit putih yang tentu saja amat berbeda dari para wanita petani dalam kelompok itu Wanita itu, yang usianya 30 tahun lebih, nampak menggandeng seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 13 tahun Anak laki-laki yang rambutnya hitam kulitnya kekuningan seperti anak-anak biasa Akan tetapi sepasang metel anak ini pun biru, dan bentuk wajahnya tampan sekali Siapakah wanita kulit putih ini? Ataukah ia seorang bule? Bukan, ia bukan bule, melainkan seorang kulit putih asli Namanya adalah Sile Belasan tahun yang lalu, sebelum Perang Madat terjadi, Sile adalah putri tunggal dari Opsir Helwai, seorang Opsir pembantu Kapten Elliot yang tinggal di kanton Ketika terjadi pemberontakan Perang Madat, dalam usahanya untuk melarikan diri bersama keluarganya, Opsir Helwai dan keluarganya tewas, kecuali Sile Sile dilarikan pemberontak dan nyaris diperkosa, ketika muncul seorang pendekar bernama Ganseng Bu, Sute dari Ong Siu Choan yang kini menjadi Raja Kaum Taipeng, dan pendekar ini menolongnya Akhirnya, terjadilah jalinan cinta kasih antara Sile dan pendekar Ganseng Bu ini Mereka lalu menikah dan hidup di antara para pendekar yang memberontak terhadap Kerajaan Manchu, hidup sederhana di antara penduduk lusun yang menjadi petani Karena amat mencinta suaminya, Sile rela merubah hidupnya, dari putri Opsir yang biasanya hidup mewah, dihormati dan dimanja, kini hidup sederhana Setelah kandungannya terlahir, ia memberi nama Gan Hon Le atau panggilannya sehari-hari menurut lidah Inggrisnya, Henry Dengan penuh cinta kasih, Sile merawat dan mendidik puterannya seorang diri saja Sudah kerap kali datang lamaran dari bermacam pria, ada penduduk dusun, ada pula teman seperjuangan suaminya, pendekar-pendekar perkasa Namun semua pinangan ditolak dengan lembut oleh Sile Karena Gan Hon Le atau Henry merupakan seorang anak laki-laki yang manis, banyak orang menyukainya, bahkan teman-teman seperjuangan Mendiang Ganseng Bu ada yang mengajarnya dengan ilmu silat Kemudian, ketika Hon Le berusia 13 tahun, dusun itu pun dilanda pertempuran dan terpaksa Sile mengajak puterannya untuk lari mengungsi bersama para penghuni lain Kelompok mereka sejumlah tiga puluhan orang masuk keluar hutan dan naik turun gunung Dan pada senjah hari itu, kelompok mereka yang kelelahan tiba di tepi sebuah hutan Mereka bersepakat untuk memasuki hutan itu dan bersembunyi di situ sambil melewatkan malam melepaskan lelah untuk melanjutkan pelarian mereka besok pagi Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati mereka ketika tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan dari dalam hutan itu bermunculan belasan orang laki-laki yang nampak buas-buas Mereka mengenakan pakaian seragam dan memegang golok di tangan dan melihat pakaian mereka Para pengungsi itu menggigil ketakutan karena tahu bahwa mereka adalah sekelompok pasukan pemberontak Taipeng Mereka sudah sering mendengar akan kekejaman pasukan ini Maka tentu saja para pengungsi itu ketakutan dan mereka berserabutan melarikan diri Akan tetapi, gerombolan pasukan itu tertawa dan berteriak-teriak dan dengan gerakan cepat mereka lari mengepung sehingga kelompok pengungsi itu terkepung dan tidak dapat melarikan diri lagi Kecuali bergerombol dengan muka pucat dan tubuh menggigil Sambil berteriak-teriak bagaikan segerombolan iblis atau binatang buas, belasan orang pasukan Taipeng lalu menyerbu Golok mereka berkelebatan dibarengi suara teriakan dan ketawa mereka dan berjatuhanlah beberapa orang laki-laki, wanita tua dan kanak-kanak di antara para pengungsi Tentu saja keadaan menjadi gegir, para pengungsi menjerit-jerit dibarengi suara ketawa orang-orang kejam itu Tentu saja mereka hendak melakukan testapora seperti biasa, merampok barang bawaan para pengungsi, membunuhi Pengungsi laki-laki, wanita tua dan kanak-kanak, menawan dan memperkosa wanita-wanita mudanya Segera sila menjadi pusat perhatian dan perebutan mereka melihat seorang wanita berambut pirang bermata biru yang demikian cantiknya Bagaikan segerombolan harimau melihat sekor domba muda, mereka itu menyerang dan ingin menubur Akan tetapi terdengar bentakan nyaring mundur semua Yang ini untukku seorang, hahaha dan pemimpin gerombolan itu seorang laki-laki berusia empat puluhan tahun yang bermuka hitam penuh berwok, meloncat maju Anak buahnya tidak berani membantah dan mereka melanjutkan pembantaian mereka sambil bersorak-sorak Sementara itu si berwok yang kagum melihat kecantikan sila, sudah menghampiri dengan muka menyeringai dan tiba-tiba saja dia menubruk wanita itu dengan kedua lengan dikembangkan seperti seekor biruang yang menyerang Sile merasa ngeri sekali dan berusaha mengelak dengan loncatan ke samping, namun tangan kanan orang itu masih berhasil menangkap tepi bajunya Breat baju itu pun robek dan terbukalah bagian dadanya Melihat bukit dada yang membusung itu, si komandan pasukan taipeng terbelalak kagum dan dia menelan ludah yang masih sedar Hahaha, cantik, cantik kata si berwok itu yang melangkah maju menghampiri Sile mundur-mundur dengan muka pucat jangan ganggu ibuku Tiba-tiba Hanley yang masih kecil, baru berusia 13 tahun itu, meloncat ke depan dan menggunakan kedua tangannya untuk mendorong perut si berwok Menghalanginya mendekati ibunya minggir kau, setan cilik si berwok mementah dan setali dia menampar Punda anak itu terpukul membuat dia terpelanting jatuh Henry Sile menjerit Akan tetapi Hanley bangkit lagi dan menyerang si berwok dengan marah biarpun masih kecil Dia pernah belajar silat dan tubuhnya kuat, semangatnya juga besar apalagi melihat ibunya teranfam Namun, seorang anak berusia 13 tahun, mana mungkin dapat melawan komandan pasukan itu yang kuat dan pandai ilmu silat Si berwok yang marah itu mengelebatkan goloknya Si kecil Hanley berusaha mengelak, namun kalah cepat dan robohlah dia dengan berlumuran darah Karena pahanya kesabet golok sehingga celana, kulit dan dagingnya robek Henry Sile menjerit dan menubruk putranya Akan tetapi tiba-tiba lengannya ditangkap orang dan tubuhnya sudah dipeluk ketat oleh si berwok yang tertawa bergelak Sile meronta ketika komandan itu hendak memaksanya menerima cuman mulut yang lebar dan masah Manusia jahat tiba-tiba terdengar bentakan dan tiba-tiba si berwok merasa betapa kedua lengannya yang memeluk tubuh hangat Wanita kulit putih itu menjadi lemas, kemudian dia pun terbanting roboh oleh sebuah tendangan Komandan berwok terkejut dan marah bukan main melihat ada orang berani menyerangnya dan melepaskan wanita itu Dia cepat bergulingan lalu memandang dan matanya terbelalak ngeri melihat betapa penyerangnya tadi adalah seorang laki-laki bertubuh jangkung yang mukanya seperti setan yang amat mengerikan Muka itu buruk sekali Kulit muka itu peletat-peletat tidak karuan lagi bentuknya, hidungnya menyerong ke samping, mulutnya juga perot, matanya besar sebelah karena yang sebuah seperti pernah terobek Kedua pelingannya pun mengeriput kecil Pendeknya, muka itu menyeramkan sekali, muka yang biasa digambarkan sebagai setan dan iblis dalam dongeng kanak-kanak Bukan hanya mukanya yang buruk, juga bentuk tubuhnya agak bongkok, jalannya pincang dan lengan kirinya bengkok Kini laki-laki itu menghampiri komandan berwok manusia jahat kembali terdengar suaranya Komandan berwok itu cepat meloncat berdiri dan goloknya dibacokan ke arah kepala orang itu Si muka buruk itu tidak mengelak jauh, hanya miringkan kepala dan golok dengan kekuatan penuh menyambar ke arah leharnya Si berwok menyeringai girang karena goloknya tentu Akan memenggal leher si muka buruk itu Tak golok itu tepat mengenai leher Akan tetapi mental kembali dan pada saat si berwok terbelalak kaget Tiba-tiba si muka buruk menggerakkan tangan kiri tangan terbuka Menyambar ke arah dada lawan trak tubuh si berwok terpelanting keras Dan dia roboh tak mampu bangkit kembali karena nyawanya sudah melayang Ketika jari-jari tangan yang amat kuat itu membuat semua tulang iganya patah-patah dan jantungnya rontok Kini si muka buruk itu bergerak ke sana-sini Mencegah gerombolan orang taipeng yang melakukan pembunuhan lebih lanjut Dan kemanapun juga tubuhnya bergerak dan tangannya menyambar Tentu ada anggauta pasukan yang roboh Demikian cepatnya dia bergerak Tidak peduli akan serangan golok para prajurit Satu demi satu mereka roboh dan akhirnya belasan orang itu tewas semua Terkena tamparan tangan si muka buruk yang luar biasa lihainya Para pengungsi memandang dengan metel terbelalak Ada pula yang menangisi suami atau anak yang telah tewas di bacok pasukan taipeng tadi Setelah semua lawan roboh dan tewas Si muka buruk lalu membalikan tubuhnya Hedak pergi meninggalkan tempat itu tanpa berbicara apapun Akan tetapi tiba-tiba sila berlari menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depannya Tai Hiap, kasihkanilah kami, tolonglah anakku yang terluka parah ini Di antara keremangan cuaca senja, si muka buruk memandang wajah sila dan dia nampak terkejut sekali Sampai melangkah mundur dua kali Kemudian dia yang menghampiri Honle yang roboh pingsan Melihat luka di paha anak itu, dia cepat menekan jalan darah untuk menghentikan darah yang mengucur keluar Kemudian tanpa banyak cakap dia memanggul tubuh Honle ke atas pundaknya Lalu melangkah pergi Sile bergegas mengikutinya Para pengungsi lain lalu mengangkut mereka yang tewas dan terluka Lalu pergi memasuki hutan yang mulai gelap Dua orang itu berkelebat bagaikan setan saja cepatnya Tau-tau mereka telah berada di tepi hutan di mana nampak belasan orang anggauta pasukan tai pengberserakan Dua orang itu berdiri saling pandang dan nampaknya terkejut Apalagi melihat bahwa semua orang itu tewas tanpa ada tanda luka senjata tajam Mereka lalu cepat menghampiri dan memeriksa mayat-mayat itu Bekas tangan seorang yang lihai, sute Kata orang yang mukanya merah dan bertubuh pendek besar Berusia kurang lebih 40 tahun dan mengenakan pakaian seorang ahli silat benar, suheng Akan tetapi lihat, dia itu agaknya belum tewas Kata orang kedua yang sebaya, tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat Keduanya cepat menghampiri prajurit taipeng yang nampaknya belum tewas Seperti yang lain, masih menggerak-gerakan kaki tangannya Keduanya berlutut dan si mukanya merah lalu menotok beberapa jalan darah Katakan, siapa yang melakukan pembunuhan ini? Tanya si mukanya pucat Karena totokan itu agaknya prajurit yang sudah sekarat tadi Mampu mengerahkan tenaga dan mengeluarkan beberapa potong kata yang terputus-putus Muka, setan, pengungsi, dia menudin ke arah hutan dan terkulai, tewas Bagaikan kilat menyambar, kedua orang itu lalu berlompatan memasuki hutan yang sudah mulai gelap Dua orang ini bukan orang sembarangan, menjadi pembantu-pembantu Ong Siu Coan Dan merupakan tokoh-tokoh di antara para perwira pasukan taipeng Mereka adalah kakak beradik seperguruan yang dikenal dengan julukan Tung Hai Siang Leong Sepasang naga Lautan Timur Berbeda dengan para pendekar seperti Tan Cikong dan yang lain-lain Biarpun tadinya membantu gerakan taipeng menyerbu dan bahkan menjatuhkan banyak kota Akan tetapi kemudian para pendekar itu mengundurkan diri dan meninggalkan taipeng meliat Sepak terjang Ong Siu Coan dan pasukannya yang menyeleweng ke jalan sesat Masih banyak pedekar dan orang pandai yang tetap menjadi pembantu-pembantu setia dari Ong Siu Coan Mereka adalah orang-orang yang berambisi memperoleh kedudukan tinggi Dan di antara mereka, termasuk Tung Hai Siang Leong Mereka adalah dua orang yang memiliki ilmu silat campuran antara aliran Siaulim Pai dan Kong Tong Pai Keduanya terkenal dengan ilmu pedang Hong Tong Kiam Sud yang cepat dan memiliki dasar tenaga Sinkang aliran Siaulim Pai Karena kepandaian mereka yang tinggi, maka Ong Siu Coan mengangkat mereka menjadi pemimpin matu-matu yang bergerak di daerah perbatasan dan jasa mereka sudah banyak Tidak mengherankan kalau kini mereka cepat dapat mengetahui hancur dan tuasnya pasukan kecil Taipeng yang berjumlah 14 orang itu Mudah bagi mereka menemukan sekelompok pengungsi yang berada di tengah hutan Para pengungsi malam-malam itu mengubur jenazah-jenazah dan suasana di sekitar api unggun itu muram dan menyedihkan karena mereka berkabung Banyak wanita yang menangis. Akan tetapi Tung Hai Siang Leong tidak peduli Mereka muncul di dekat api unggun seperti setan dan si muka merah telah menyambar tengkuk seorang pengungsi pria, mengangkatnya tinggi-tinggi Semua orang menjadi panik, terdengar jerit anak-anak dan para wanita yang masih belum kehilangan rasa takut dan ketegangan hati mereka sore tadi Hayo katakan, siapa yang telah membunuh para prajurit itu? Di mana adanya si muka buruk bentak si muka merah? Pengungsi yang dicengkeram leher bajunya dan diangkat tinggi-tinggi itu menggigil ketakutan em Ampun, saya, saya tidak mengenalnya Dia muncul, dan dia membunuhi para prajurit Kemudian bersama wanita kulit putih dan anaknya pergi ke barat sana Beruk si muka merah membanting tubuh pengungsi itu Tubuh itu terbanting dan terguling ke dalam api unggun Tentu saja dia berteriak-teriak kesakitan dan kepanasan Dua orang itu sudah berkelebat lenyap dan kini para pengungsi baru berani menolong pengungsi yang kebakar pakaiannya itu sehingga dia dapat diselamatkan dari mati terbakar Sementara itu, si muka buruk yang bertubuh jangkung itu memanggul tubuh Honle yang masih pingsan Melangkah menuju ke arah barat Sheila mengikutinya dengan wajah tegang dan gelisah melihat betapa orang aneh yang berilmu tinggi itu tidak berkata apa-apa Atau berbuat apa-apa terhadap putranya yang masih terkulai di atas punda orang itu Sheila adalah seorang wanita kulit putih yang berhati tabah sekali Sejak gadis, ia telah mengalami banyak hal yang hebat Menghadapi ancaman-ancaman bahaya dan hidup di samping suaminya yang menjadi pejuang Akan tetapi, melihat putranya dalam bahaya Ia merasa takut bukan main dan seluruh tubuhnya terasa lemas Kedua kakinya hampir tak dapat dipakai berjalan Karena ia membayangkan bagaimana kalau sampai putranya itu Satu-satunya orang yang kini dimilikinya di dunia ini Tewas tai hiap, tai hiap tunggulah dulu Akhirnya, tidak tahan melihat orang aneh itu Diam saja, Sheila berkata dengan suara memohon Laki-laki jangkung itu menghentikan langkahnya yang terpincang-pincang Agaknya baru sekarang dia tahu atau ingat bahwa ibu anak yang dipanggungnya itu sejak tadi mengikutinya Bulan sudah mencul dan sinar bulan menimpa muka yang buruk itu Sepasang matu yang besar sebelah itu mencorong Sheila menahan rasa seramnya melihat wajah itu Dan ia pun menjatuhkan diri berlutut di depan kaki orang yang mukanya seperti setan itu Tai hiap, tolonglah anakku, sembuhkanlah dia Aku khawatir sekali, sejak tadi dia diam saja Sheila menahan isaknya Ingin dia menjerit menangis saking gelisah hatinya melihat putranya Laki-laki muka buruk itu kini duduk di atas batu dan menurunkan tubuh honlai dari atas pundaknya Mulai memeriksa Tentu saja sejak tadi dia pun tahu bahwa anak itu hanya pingsan dan tidak berbahaya keadaannya Akan tetapi, kini dia merasa kasihan melihat Sheila dan dia pun mulai mengurut beberapa jalan darah di tubuh anak itu Dan dia pun terkejut dan girang karena begitu mengurut-urut Dia mendapat kenyataan bahwa anak ini memiliki tulang yang baik sekali Tubuhnya memenuhi syarat untuk menjadi seorang calon pendekar Dia memberi obat bubuk pada luka di paha itu dan membalutnya dengan robekan kain putih yang bersih Setelah menotok beberapa jalan darah, honlai mengeluh, membuka matanya ibu Keluhnya Henry, anakku Sheila cepat menghampiri dengan girang bukan main Pada saat itu, terdengar bentakan nyaring dan ada angin pukulan menyambar ke arah mereka Si muka buruk cepat mendorong tubuh Sheila dan honlai yang sedang berangkulan itu Sehingga ibu dan anak itu terlempar dan terguling-guling Sedangkan si muka buruk sendiri sudah meloncat ke samping darah Terdengar suara keras dan batu yang diduduki si muka buruk itu pun pecah berantakan Terkena hantaman tangan seorang laki-laki muka merah dan seorang laki-laki muka pucat Dapat dibayangkan betapa lihainya dua orang mata-mata pembantu Ong Siu Chuan ini yang sekali pukul dapat menghancurkan batu besar Kalau pukulan mereka tadi mengenai tubuh, dapat dibayangkan betapa hebat akibatnya Mungkin kini tubuh si muka buruk, Sheila dan puterannya sudah hancur dan tewas Kini si muka buruk sudah berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar menghadapi dua orang itu Setelah dia tidak melangkah dan tidak nampak pincangnya Dan cuaca yang remang-remang agak menyembunyikan keburukan wajahnya Si muka buruk nampak gagah perkasa ketika berdiri tegak dengan kaki terpentang menghadapi lawan itu Mereka saling pandang, seperti ayam aduan tengah berlaga Dua orang tokoh Taipeng itu memandang penuh perhatian dan diam-diam mereka merasa heran sekali Melihat betapa si muka buruk tadi mampu menghindar dari serangan mereka Jelaslah bahwa dia seorang yang berilmu Akan tetapi mengapa mereka tidak mengenal orang ini Mereka sudah biasa malang melintang di dunia persilatan Namun belum pernah mereka melihat, bahkan mendengar tentang tokoh yang wajahnya seperti setan ini Engkau kah yang telah membunuh 14 orang tentara Taipeng di luar hutan itu Si muka pucat bertaya, suaranya dingin dan pandang matanya penuh ancaman Karena mukanya yang pucat dan putih Dia dijuluki Tung Hai Pek Liong, naga putih laut timur Sedangkan kawannya yang menjadi suhengnya itu dijuluki Ang Liong, naga merah Karena mukanya yang kemerahan benar, akulah yang melakukannya Kiranya Tung Hai Siang Liong sekarang juga menjadi anggota perampok-perampok Tai pengjawab si muka buruk Dua orang itu terkejut dan si muka merah melangkah maju untuk memandang lebih tajam Namun tetap saja dia tidak pernah bertemu dengan orang ini Dan tak pernah mendengar tokoh Keng Ho dengan muka seperti ini Kiranya engkau telah mengenal kami Siapakah hengka sebut saja aku Bubeng Kwei, setan tanpa nama Aku tidak terkenal seperti kalian Akan tetapi juga tidak sesat seperti kalian yang membantu pasukan pemberontak Bubeng Kwei, manusia sombong Tai pengadalah bala tentara yang akan membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah mancu Tai pengadalah pasukan para pejuang yang gagah perkasa Patriot-patriot yang mulia Hem, sudah kubuktikan kegagahan mereka ketika mereka tadi merampok, membunuh dan mengganggu para pengungsi Tai peng telah diselewengkan, menjadi pasukan ganas yang jahat, dipimpin oleh Ong Siu Choan yang miring otaknya, keparat Apakah engkau met-meta pemerintah, penjilat bangsa mancu bentak si muka putih? Ataukah barangkali engkau met-meta orang kulit putih? Tanya si muka merah sambil melirik ke arah silang, lanjut ke jilid 06 Terima kasih telah menonton!